Madrasa Iblidaya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Baik, disini saya akan menjelaskan materi yaitu konsep pendidikan IPS dan karakteristik pendidikan IPS Pertama, konsep pendidikan IPS Hakikat kehidupan manusia adalah suatu dinamika yang tetap tidak pernah berhenti Melainkan selalu aktif, dinamika manusialah yang memadukan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya Dinamika manusia merupakan ungkapan jiwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan sebagai makhluk sosial Ada pun pengertian IPS Yaitu ilmu penglihatan IPS merupakan suatu program pendidikan